Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi dan hasil pengurangan angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran angka taksiran angka taksiran angka taksiran bilangan terakhir dari suatu bilangan penting angka terakhir itu angka taksiran dalam suatu bilangan penting contoh misalnya saya punya soal seperti ini satu dua tiga koma empat lima kemudian disini ada tiga tiga lima koma enam koma dua 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 ini mau kita jumlahkan kita tandai dulu angka taksirnya yang mana kita kasih garis bawah ya angka terakhirnya dari suatu bilangan penting kita kasih garis bawah ini lalu kita jumlahkan seperti biasa limanya turun ini kita kasih garis bawah empat tambah dua enam kita kasih garis bawah juga ya setiap kolom yang ada garis bawah kita kasih garis bawah tiga tambah lima delapan dua tambah tiga lima ini satu satu lima delapan kemanam lima nah tadi aturnya bagaimana hanya boleh mengandung satu angka taksiran saja gak boleh dua atau lebih ini kan ada dua angka taksiran nih berarti dibulatkan ambil yang paling kiri angka taksiran yang paling kiri yang angkanya yang mana yang ini ya angka taksiran ambil yang kiri jadi batasnya di angka enam nah belakang angka enam itu lima berarti kalau lima lihat angka depannya lagi depannya lima itu genap kalau genap mulutnya ke bawah ya kalau depannya lima itu ganjil mulutnya ke atas tapi sebenarnya depannya lima itu genap berarti mulutnya ke bawah maka hasil pembulatannya menjadi satu lima lapan koma enam jadi tinggal satu angka taksiran doang ya udah gak ada dua lagi angka taksirannya seperti itu jadi harus hafal harus paham juga aturan pembulat adalah angka pening yang kemarin kita bahas oke kemudian soal yang kedua misalnya misalnya pertama yang kedua misalnya misalnya enam tujuh koma lima lapan satu kemudian disini ada eh satu koma sembilan empat mau kita jumlahkan jadi kita kasih tanda itu pada sangka taksirannya ini sama ini jadi kita jumlahkan seperti biasanya satu turun lapan tambah empat dua nyimpan satu sepuluh tambah lima lima ini nyimpan satu ya sembilan enam tapi ini masih ada dua angka taksiran maka diambil angka taksiran yang paling kiri nah kita bunderin batasnya ini batas taksirannya lima eh dua ya lihat belakangnya dua belakangnya satu satu belakangnya ke bawah jadi enam puluh sembilan koma lima dua nah seperti ini nah sekarang bagaimana kalau pengurangan contoh yang kedua pengurangan misalkan sepuluh setelah lapan koma enam tujuh kemudian disini mau dikurangi dengan lima koma empat ini kita kasih angka taksirannya dulu dan gak lupa nah ini kita kurangin sekarang ih kurang tujuh tujuh enam kurangin empat dua ini lapan kurangin lima tiga ini sembilan nah ini masih mengandung dua angka taksiran ya kan aturannya bagaimana ambil yang paling kiri berarti batasannya di angka dua dua ini lihat angka belakangnya dua belakangnya dua itu tujuh 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 udah bisa di lima kan ya maksudnya muling ke atas sembilan tiga koma tiga ya ya ilang terpain apa satu eh contoh ketiga ini ketiga sekarang yang keempat mau lagi setiapnya 75,432 dikurangin dengan 8,1 9 ini sebelum kita kurangkan kita tulis batas angkanya atau angkat taksirannya ini harus dikurangin ya 2 turun 13 kurangin 9 4 ini berkurang 1 jadi 3 kurangin 1,2 15 kurangin 8,7 21,36 jadi ini mengasih mengandung 2 angkat taksiran ambil angkat taksiran yang paling kiri ini batasnya di angka 4 lihat belakangnya 4 belakangnya 4 itu 2 2 mulai ke bawah jadi ini menjadi 67,24 seperti ini ya mencimbulkan sama pengurangan pokoknya hanya boleh mengandung 1 angkat taksiran kalau ada 2 ambil angkat taksiran yang paling kiri kemudian kita bulatkan sesuai dengan aturan pembulatan angka penting oke untuk lebih jelasnya silahkan untuk mencatat terlebih dahulu oke demikian adik-adik materi tentang aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting insya Allah pada pertemuan yang akan asana akan berikan materi tentang aturan perkalian dan pembagian angka penting jika ada-ada kesulitan dalam belajar fisika ya mari kita berdoa kepada Allah minta kepada Allah kemudian dalam belajar fisika dan jika ada soal yang tidak bisa dikerjain bisa ada-ada tuliskan soal di kolom komentar insya Allah asana akan bantu untuk menjawabnya demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih